Bisa kali Hitungan 7 triliun itu nolah ada berapa? Ada 9 9 8 12 Dicuci-cuci Gelasnya dicuci-cuci Sampai piringnya bersih Sampai mangkoknya bersih Semuanya mengkilap Bergoyang Kadang ya Telepon itu kagak tau orang lagi ribut apa ya Sibuk maksudnya Oh ribut Halo Mi War mendingan sekarang lo kesini deh Hih Mi Kemari kemana sih Orang pipi juga belum kelar nyuci piring Udah ini tuh ada urusan yang lebih penting dari itu Udah tinggalin aja Haaah pasti Mimim mau ngasih surprise sama pipi yeh Ini ada dokter yang kemarin nyarani Mami lo nikah Lo tau gak Ternyata dia itu tukang bakso Dia bukan dokter cuma dokter gadungan Apae? Dia mau kain lo buruan kesini Yaudah Tepik kesana yeh Ditungguin Aduh Astagfirullahalazim Aduh adu Yoi si Rama bener benernya Pantesan ya salon teh sepi Begini kelakuannya Ini mah harus di beli pelajaran Gizi, dua, dirum Kebanjiran, kebanjiran, kebanjiran Yang kebanjiran mata muka kamu, Rama Maedho, freki banget sih Habisnya kamu, atuh Nenakan-enak aja, udah tidur Bukanya buka salon Kamu, ma Kok masih pantesan aja, salon suka sepi Maedho, Rama itu gak mengganggu di salon Ya minta sama Cupi, aturah, ma Po Cupinya kemana, ma Kagak ada Lagi ke Tasik Halo, terus rama ke Tasik gitu Minta kunci ke Po Cupi, kagak kerjaan namanya Siapa juga yang nyuruh kamu ke Tasik, justru Cupi Tadi kan kamu nanya, po Cupi kemana Ma bilang, jawab Lagi ke Tasik Siapa yang nyuruh kamu ke sana Halo Makanya doang bilang nih, kunci pintu ma ada di ma Ya elah, Maedho, Rama kan gak tau, kalau koncer ada di ma Nanya atur sama Cupi Kok Tasik? Kero Papua Bang Udah, ayo, kita buka salon Kayu buruk Udah, udah bangun banget lagi Sampe ngadet lagi lu Goblin lagi yang baru Abang Hei Abang yang cakep Sini bang Aduh Uduh, uduh, uduh Apaan nih, meh? Ini roma sandwich baru, bang Cobain, bang Iya, iya, iya Cobain ya Iya Gimana nih, bang? Hmm, hmm, hmm Enak ya? Krimnya tuh tebel, aneh penuh banget, meh Enak banget kan, bang? Hmm, hmm Jelas dong, bang Namanya juga dari roma, pasti semuanya serba enak Si Opie, ah, dasar semak-semak Nelpon, cuma minta komisi doang Untung kimononya belum dicuci, ma yang draw Kalau pakai begini kan, tinggal buka doang Sssb Wah, hehehe Lama-lama kayak Chris John Hehehe Mobil gosokin terus deh Lihat tuh Soang anten baru Masa pakai baju begituan Dan segini lagi Meh Itu namanya Baju kimono Kayak Jepang-Jepang begitu Kayak orang Jepang, pakai ini begitu Enggak apa aja kayak namanya Kagak pantes bang Dipakai depan rumah Kayaknya kenapa nama banyak orang Udah sih biarin aja Kan nyamak kayak dia Udah kita gak usah repot Gimana kagak repot bang? Jadi pan mata mantengnya gatel nih mulut pengen komentar jadinya Ya udah, diliatin boleh Tapi mulut kita gak usah ngomong Yang ada kalau misalnya kita ngomong Kita sakit hati Udah biarin aja Ya 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 Puh 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 Kok nyembelin ini? Hahaha Kopi panas men kokop aja Pasangin tenda biar adem Oh bang Balesin gak balesin Aduh 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 Pak Papa kenapa sih mau aja disuruh jadi dokter gadungan? Ya dagang bakso kan hasilnya gak seberapa Neng Ya biarpun begitu kan itu halal Anak saya kan banyak Neng Butuh duit banyak Ya makanya jangan kebanyakan bikin anak Telat ngasih tau nya Neng Udah banyak Ah Gaget Bapak bener-bener ya Udah tua gak tau diri Malah bikin runyam hidup orang Jangan nyalain saya dong Terus nyalain siapa ya Jangan nyalain yang nyuruh Emang yang nyuruh siapa ya? Si komeng-komeng itu Kok gara-gara Bapak nih ya Saya nyebut-nyebut sama dia kan Ajarin lah Udah, udah, udah Mendingan sekarang kita bawa aja Bapak ini ke rumah sama Milo Ah bener tuh Mi Ayo Ayo Gimana dagangan saya kalau gak habis Yeay Bapak minta aja menyuruh Bapak Si komeng-komeng itu Tersebut lagi kan Ah udah Alas gimana Alas gimana Pak, pak, pak Ini berin gimana? Udah Basko nya semuanya gratis Kalau perlu gerobak-gerobaknya lo makan 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 Jangan gerobak Udah Udah Gratis Udah Udah Mase Mali jangan sedih terus Ntar juga ada saatnya Maksudnya yang demen sama gue Bukan Saat dijemput sama yang kuase Udah Udah ah Saya mau narik dulu ah Gue ikut ya Fi Saya mau narik Emang motor yang ikut Maksudnya untuk membebankan Pemikiran aku Fi Kepadamu Tengok ada penumpang Bagaimana Yaelah bisa diatur Lah gue yang bawa motor Penumpang di tengah Lalu di belakang Enggak Saya di belakang Emang mau buang bangke Saya di belakang Jangan ikut Opi dah tega banget Jadi orang dan Apalagi gue minta tolong Apa Si bang gue minta Opi Fi Ini disebut Musang bergelu domba Waduh enak banget Danya berjemur nih Hehehe Waduh Ayang draw Air jeruknya habis Iya ayang meme Diperes ya Jangan diinjek Jadi gak pahit Iya Waduh Ini si robot aja Lu bawa bajanya Bawa kerbau Waduh Ini siapa Hah? Ini siapa? Ini bukan penemu mesin jahit Penemu mesin jahit Siapa yang ngaku agak? Lah gue kagak tau Kura-kura dalam perahu Pura-pura tidak tahu Siapa? Ah Ada banyak ngomong Yang penting gue Mami lo deh sah Hehehe Hehehe Eh ngaku ini siapa ya Lu bener-bener sih Siapa kagak? Eh siapa ya Emang kuku gue panjang lo cubitin Ada Anwar Apa kabar sayang? Mi? Mimi tega banget ye Ngabongin Anwar Ampe segitunya Hah? Ngabongin apa toh? Mi? Mundurin baca ini Kita pulang aja yuk Ya tapi kan Saya gimana nih? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Udah bapak ngilip sini aja Gak apa-apa ya? Boleh Makin nanya lagi Mi? Udah deh Mi? Mami itu gak usah kaya di sinetron-sinetron Anwar tau kok Pasti Mimi mau ngomong kan? Yaudah Anwar Ini semuanya kan demi masa depan kamu Iya kan? Basih tau nggak? Udah kita pulang aja yuk Wah Ih Mami tega banget sih Ini kan punya Anwar Papa dikasih nama si Kelomang Si ah Kelomang, Kelomang Wah Gue juga bohongin Ini katanya sepanduk partai Hah? Bukan tuh punya Anwar Enak aja sepanduk partai Buka nggak? Enak aja orang belum matri Iya mau gua puasa Udah pulang aja yuk Anwar Eh Anwar Ini Anwar Udah tidur di pohon no Kemelin ayam Timbang mau nikah aja pake ngebohongin anak kami mantu Heran Mulai lagi dah Mulai lagi dah Udah ngape biarin aja Kak gak usah ikut campur Gimana sih bang? Disitu kan ada anak kita bang Anak kita udah gede Udah nikah Biarin aja urusan dia Iya 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 2 Abang tuh kena habis sih bang Tiap Imeh ajakin ngobrol Selalu aja bertentangan sama Imeh Ya Allah Mini abang yang cakepnya Ubu tuh NYatенсi gak ada yang bertentangan Cuman abang ngasih tau yang bener Daripada lu pikirin Ntar makan hati Ya udah Kalo abang yang kamu ngedukungimu ya udah Yaudah 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 Udah gak hujan lagi kali ya, kemarin sih, wah bisa ada yang banjir di mana-mana. Ting, kong papi! Eh, Anwar! Mi, Pipi turun dulu ya. Kong! Narik lo. Iya. Teti. War, lo yakin mau turun di sini aja ya? Iya Mi, Pipi turun di sini aja ya, mau ngoblar dulu sama kong papi. Ngobrol? Itu maksudnya. Ya udah, kalau gitu gue narik bajai dulu ya. Iya. Waalaikumsalam. Kong? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, loh, loh. Anwar? Kenapa wajahmu bernulam juga seperti itu? Katakan kepadaku, kenapa sayang, kenapa? Ngkong papi. Iya ini ngkong papi, kenapa maksudnya? Mami! Mami! Loh. Mami kan wadah nih, kami sekomeng. Eh, si komeng. Ih, itu dia maksudnya. Itu dia gimana? Coba ngomong yang jelas ah. Mami! Grisik tuh, banyak orang ngeliatin. Mami! Iya, Mami mungkin apa? Sakit. Maal orang ngeliat. Ah! Amat! Udah, Pak RW tuh! Ada apa ini? Ada apa ini? Kok tangis-tangisan di tengah jalan? Ada saya, Pak RW sama cucu saya. Ya, saya tahu ada seorang kakek dan seorang cucunya. Ya, tahu nanya Pak RW. Feeling saya ada sesuatu yang tidak biasanya ya. Oh, papi! Tuh, bener! Apa kata Pak RW? Pak RW! Pak RW! Iya, Pak RW! Iya! Saya RW loh. Ya, kalau Bang RW tahu, coba jelasin apa masalahnya? Saya nggak tahu pasti. Ya, berarti belum tahu kalau begitu, Mak. Tapi saya yakin ada sesuatu hal yang nggak beres. Yang mana tuh nggak beresnya? Yang mana? Coba jelasin. Ya, kalau tahu, Mas. Saya jelasin. Ini nggak tahu, Pak Pak. Tapi saya yakin ada satu hal yang nggak beres. Nggak cukup diyakin aja kalau nggak tahu. Hah? Di mana? Udah, kalau saya nggak tahu gimana? Kalau bukan Ero, gue garot nih kalian. Garot, garot, garot. Saya orang Garut. Saya juga orang Jakarta. Udah, udah, udah. Udah, udah. 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 Liatin deh, namanya orang nggak enak. Gitu. Hmm. Jadi Mbak Inite sedang mencari penanam moda. Gitu? Betul, Bu. Lumayan loh. Misal ibu tanam satu juta. Nah, dalam waktu jangka seminggu hasilnya ibu dapet satu koma tujuh juta. Mbak. Waduh, beli lobak. Waduh. Gede banget itu. Berarti kalau tanam satu juta, untung per minggunya 300 ribu. Iya. Ulu, ulu, ulu. Mbak Edo, ramah mau dong. Ntar nih kalau gajian. Cus, ah. Tanam mulai ke mbaknya aja. Memangnya uang kamu tadi simpen di siapa? Jadi po cupi lah. Ih. Susu cupinya ke tasik. Loh, loh, loh. Ma Edo pranki banget sih. Karena ada Ma Edo nih. Talangin kayak les. Talangin, talangin. Emangnya air ada talangnya. Iya, Ma Edo pranki banget deh ah. Hmm. Jadi gimana Bu? Lumayan loh. Ibu cuma duduk manis. Nggak ngapa-ngapain dalam waktu jangka seminggu ibu dapet 700 ribu. Oh, gitu ya? Hah! Gini nggak bisa weh. Nggak bisa. Si Komeng belagu banget. Pakai nyawa dokter palsu. Supaya bisa nikah sama si istri. Hah! Nggak bisa. Gua nggak terima weh. Oh, ngom papi. Terus Ander berupa gimana dong? Masalahnya mereka itu sudah sah sebagai suami istri. Tidak bisa digugat secara hukum. Yaudah sekarang. Nggak usah diganggu kuat secara hukum. Pakai rimba aja. Hukum rimba maksudnya? Lah iya. Tapi kan kita sedang tidak di hutan. Iya emang nggak di hutan. Itu peribasa bahasa Elliotnya seperti itu. Weh. Di hutan tidak ada RW. Tidak ada RW di hutan. Macan itu artinya emang ada tulis. Hei. Ngom papi. Apa gimana sih maksudnya? Ander agak ngerti. Mandi makanya kalau pagi. Yaudah mandi. Makanya jangan dijilat kupingnya. Belum nyampe. Astabela Dem. Kiwi-kiwi. Yang dikit. Denger nggak? Kagak. Orang gue belum ngomong. Ah. Iya paham. Bisa kali. Hitungan 7 triliun itu 0 ada berapa? Ada 9. 9. 8. 12. 9 8. 9 10 11